Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawaniku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan dasar dari jengkol Ya, ini jengkol ya Jadi hari ini saya akan membuat kerupuk jengkol yang renyah dan pastinya rasa jengkol Langsung aja, disini saya sudah siapkan 200 gram jengkol Jengkolnya pilih yang jengkol tua ya Jangan yang muda Ini jengkol 200 gram Sekarang kita rebus sampai empuk Ini jengkolnya sudah saya rebus Dan sudah saya dinginkan ya Ini sudah hipu banget Teksturnya kenyal-kenyal Empuk seperti ini, ini bagus jengkol tua Jadi sekarang jengkolnya kita haluskan Tapi sebelumnya saya mau iris-iris dulu Biar cepat Dalam proses Pemblenderan Kita iris-irisnya Tidak terlalu beraturan, tidak apa-apa ya Abstrak saja Asal-asalan saja Oke Ini pengirisannya sudah selesai Jadi sewaktunya sekarang si jengkol kita haluskan Kita siapkan blender Kita masukkan jengkolnya Lalu Kita tambahkan 250 ml air Kita siapkan teflon ataupun wajan Lalu jus jengkolnya kita tuang Usahakan ya Sehalus mungkin Ngeblender jengkolnya Jadi akan saya tambahkan lagi ya Ini air sebanyak 150 ml Tadi saya tambahkan 250 ml Tambah 150 ml Jadi 400 ml Kita aduk merata Sekarang kita tambahkan Ini dulu bumbu ya Disini saya akan tambahkan Bumbu kaldu Satu saset Ya untuk merek dan rasanya bebas Jadi untuk penambahan bumbu kaldunya Disesuaikan dengan bahan yang kita pakai ya Kalau bahannya lebih banyak Bumbunya lebih banyak juga Saya tambahkan satu saset Disini saya tidak akan menambahkan garam Karena ini sudah cukup dengan bumbu kaldu Tapi saya akan menambahkan Ini ada bawang putih bubuk Sebanyak 1 sendok teh Dan disini juga saya tidak memakai Pengembang apa-apa ya Jadi murni Kalau saya bikin kerupuk Atau bikin cemilan yang garing-garing seperti ini Itu saya tidak pernah pakai apa-apa ya Karena banyak-banyak yang Yang komen nanyain bang Pakai apa Pakai Pengembang atau apa Saya selalu jawab Tidak pernah pakai pengembang apa-apa Sesuai apa yang dilihat di video Itu realnya Oke ini sudah tercampur rata Sekarang kita panaskan ya Kita masak ya Sampai airnya ini surut Si jengkolnya nanti mengental Kalau air jengkolnya sudah surut ya Sudah mengental Seperti ini Jadi sekarang kita angkat saja Jadi saya langsung ya Di teflon ini Kita adonin ya Disini saya akan tambahkan Tepung tapioca Saya pakai pak tani Atau cap pak tani Kita tambahkan tapioca secukupnya Jadi untuk awal-awal Saya tambahkan 5 sendok makan dulu Karena ini Enggak bisa diukur Begitu saja ya Harus di ini Kira-kira Ini 5 sendok Selagi panas Langsung ya Kita uleni Jangan biarkan sampai dingin Oke kita tambahkan lagi 5 Tadi 5 Yang 5 Ya 5 Langsung kita aduk Nanti kalau sudah tidak panas Kita uleni dengan tangan Kita tambah lagi 5 lagi ya Jadi total tepung tapioca Yang sudah saya masukkan 15 sendok makan Setambahkan 5 lagi Jadi sekarang sudah 20 sendok makan Atau kurang lebih 200 gram Kita aduk sampai merata Lalu kita uleni Sampai kalis Saya uleni dengan tangan ya Biar kelihatan kalisnya Oke Ini adonan kerupuknya Sudah kalis ya Sudah enak Enak banget Jadi untuk penambahan tepung Tapioca nya Disesuaikan Menjadi adonan Seperti ini Yang pas Buat kita bungkus Saya memakai 200 gram Atau 20 sendok Makan full Sekarang kita siapkan Saya bagi 4 Sama rata ya Oke ini sudah Saya bagi 4 Sekarang kita Ambil 1 Siapkan daun Jadi adonannya Kita gulung Seperti ini ya Nah Ya Langsung saja Tinggal kita lipat Ujungnya seperti ini Serut Nah Ini juga Sebelah lagi Tipat Serut Serut Nah Ya Ini sudah Ready Jadi 4 bungkus Si calon kerupuk Jengkolnya Sekarang kita kukus Kita siapkan kukusan Disini saya sudah Panaskan kukusan Dan ini sudah Panas mendidih Langsung saja Kita masukkan Adonan kerupuk jengkolnya Kita kukus Sampai matang ya Kurang lebih 40 menit Oke Ini kerupuknya Sudah saya kukus Selama 35 menit Sekarang kita angkat saja Taruh di Ini Oke Dan lalu kita dinginkan ya Ini kukusan kerupuk jengkolnya Ya Ini masih Angat atau panas Nanti kalau sudah dingin Ini daunnya dibuka Lalu kita simpan selama Satu malam Jadi untuk pengirisannya Baru ketemu lagi Besok siang Oke Jadi ini kita tunggu dingin dulu Lalu simpan Satu malam Ini dia Adonan kerupuk Atau calon kerupuk jengkolnya Sudah Saya simpan Satu malam Dan sekarang teksturnya Sudah padat Dan kenyal Ya Seperti ini Oh ya Buat kawan-kawan ya Jadi cara penyimpanannya Karena ini full Dari tepung tapioca Pas masukin Si adonan kerupuk ini Kedalam lemari es Ya Kita taruh dulu Di freezer Selama 4 jam Ya Habis itu Baru diturunin lagi ke bawah Ya Supaya hasilnya Seperti ini Bisa Padat dan kenyal Karena kalau cuma Taruh di bawah Itu enggak akan Padat dan kenyal Dia pasti Masih tetap akan lembek Ya Jadi caranya seperti itu Kalau pas masuk lemari es Taruh aja di freezer dulu Selama 4-5 jam Habis itu turunin lagi ke bawah Dan itu Sampai besoknya Tetap di bawah Dan hasilnya seperti ini Oke Jadi sekarang si kerupuk Jengkolnya ini Kita iris-iris Kita potong-potong tipis Kita siapkan Pisau yang tajam Saya mau belah dua dulu Atau potong dua Jadi dalam seperti ini Matang Cara mengukusnya Harus matang Jangan sampai enggak matang Karena kalau enggak matang Nanti kerupuknya bantat Kurang bagus Jadi kita iris Setepi semungkin ya Supaya nanti cepat kering Dan hasilnya itu Mengembang Nah saya irisnya Ukuran segini ya Oke Pengirisan kerupuk jengkolnya Sudah selesai Jadinya Alhamdulillah Lumayan banyak Nanti apalagi Kalau udah digoreng nih Wah Bisa bertoples-toples nih Dan sekarang waktunya Kita jajarkan Dinyiru ya Atau dinampah Lalu nanti kita jemur Ini kita siapkan Nyirunya Lalu si kerupuknya Kita Jajarkan ya Dinampah Oke ini udah selesai ya Penjajarannya Udah Ready Udah siap Kita jemur sekarang Kerupuknya Kita jemur ya Sampai garing Jangan lupa Nanti Dibalik Supaya garingnya Merata dan cepat kering Oke Oke Ini kerupuk jengkolnya Sudah garing ya Sudah kering Saya jemur satu hari Alhamdulillah Kering Jadi sekarang waktunya Kita goreng Langsung aja Disini saya sudah siapkan Minyak di atas wajan Dan ini minyaknya sudah panas Kita coba goreng Si kerupuk Jengkolnya Kita masukkan ya Kerupuknya Mudah-mudahan Mengembang Wow Alhamdulillah Kerupuknya Mekar ya Tidak Mekar ini dia kerupuk jengkolnya sudah saya goreng semua ya Alhamdulillah hasilnya sangat banyak dan sini aromanya sangat harum sekali harum dari jengkol pastinya Oke langsung aja sekarang kita kita icip-icip seperti apa kerupuk jengkol saya ambil satu Mari makan Wow luar biasa enak banget rasa jengkolnya sangat berasa karena memang saya pakai jengkolnya banyak ya dan bahan campurannya cuma sedikit jadi hasilnya bener-bener ini kerupuk jengkol bukan cuma namanya aja ya biasanya kerupuk jengkol cuma namanya aja tapi enggak ada rasa jengkol sama sekali kalau ini real nyata bener-bener jadi kalau yang doyan jengkol sangat wajib untuk dicoba dan yang enggak doyan jengkol pasti akan doyan setelah cicip-icip kerupuk jengkol ini pokoknya sangat rekomendasi Oke kawan untuk video kerupuk jengkolnya sampai sini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi Oke thank you bye bye dan ciao bye 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 bye